Ada pendatang baru, ini ratu yang saya bawa tadi tidak digubris, bos yuk, tidak diuruskan. Dia malah gabung jadi satu dengan ini, bos yuk. Jadi satu jadi sebesar ini, bos yuk. Jadi nanti ada dua ratu. Kebetulan saya ada kotak yang ratunya mati. Nanti ini ratunya sebagian akan saya donorkan. Di kotak saya yang lama. Mantap bosku, kayak tahun gung. Kayak habis dursata ya bosku, bendol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Di sini saya akan berbagi bagaimana caranya mengatasi koloni kita yang tidak mempunyai ratu. Jadi saat kita pulang, kalau kita ketemu koloni atau lebah yang bersarang koloninya sedikit, itu bisa kita ambil saja ratunya. Terus kita ambil ratunya, kita sekap seperti ini. Biarkan selama tiga hari, empat hari di kotak yang baru ini, supaya dia beradaptasi. Dan setelah itu dia akan menjadi ratu baru buat mereka. Sayang bosku, kalau koloninya banyak tanpa ratu. Karena menurut saya ini adalah cara mudah. Itu kalau di tempat saya. Karena di tempat saya untuk mencari lebah seperti ini itu masih mudah. Oke bosku, akan saya jadikan satu dengan petak saya yang lama. Semoga dia betah dan cepat beranak, mendapatkan ratu barunya. Oke bosku, ini akan saya beri ratu. Kasian dia. Tidak punya ratu bosku. Ini akan saya ikat di sini bosku, supaya dia nanti cepat mempunyai. Aduh, 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 aduh. Ini sepertinya berbahaya bosku. Tangan saya baru mau dekat, dia sudah mengirang aku. Sepertinya saya harus pakai pengaman. Karena pengaman saya tadi tidak saya bawa, otomatis saya harus buka baju untuk menutupi muka saya. Oke bosku, lanjut. Cekedot. Yang penting aman bosku. Aduh, aduh, aduh. Orangnya belum datang, dia sudah nyamper, Basli. Kita asepin dulu, Basli. Guna, tenang. Guna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya bosku. Karena subscribe itu gratis. Yang penting aman bosku ya. Walaupun bentuknya seperti ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.